Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Youtube Beri Bambang Kali ini ada pekerjaan Avanza ya, All New Avanza Datang ke HP Auto Lamp Ini mobil dari Magelang ya Tapi, ownernya rumahnya itu Karangjati atau bergas ya Rumahnya bergas, ya ini datang ke HP Auto Lamp Untuk hitungannya apa ya Menata ulang bilet ya, yang udah terpasang Ini kurang naik Terus miring juga Nah, sinarnya miring, tuh lihat Miring ya, kanan-kirinya miring Nah, ini Terus juga ini kurang naik Kalau mau dinaikkan Settingan dari belakang headlamp itu udah nggak bisa Jadi nanti kita bongkar Kita tata lagi Dan juga ini Untuk Pemasangan Serotnya ya, memang serot-serotnya itu Ini harusnya di sisi Sebelah sana Yang sisi kiri Tapi ini terpasang di sisi kanan Jadi nanti kita switch aja Untuk Untuk Biletnya Terus Juga Nanti pekerjaannya merapikan Instalasi ini ya Kabel-kabelnya kayak gini Ya Ya, kabel-kabel kayak gini ya Kurang enak ya Kalau dilihat ya Nah, nanti kita Coba untuk rapikan Kalau lebih rapi kan Lebih ayem juga Dilihat juga Nggak semtaut ya Nah, ini Setelah headlamp sudah dilepas Tadi ya Sudah dilepas Ya, kabel-kabelnya kayak gini ya Ini Sudah ada Relay Relay set Bawaan mobil Ini sebelum pasang bilet Sudah ada ini Terus ini pas pasang bilet Ditambah relay ini Jadi ini double relay Ini Ini tadi yang bikin Delay itu Agak delay Ketika Hake beam-nya Hake beam-nya turun itu Agak Nggak langsung mati ya Ini Kita lepas aja Nanti kita pakai Instalasi yang Bawaan Relay bawaan ini Bawaan 3 set ini Nanti kita Pasang dioda Buat Apa Slow beam dan Hake beam-nya Untuk Hake beam-nya Ini juga Tadi Untuk yang Lampu Apa ya Pok-lamp Bilet-nya Cuma Di Selumpet ke Ini ada Kabel ini Untuk Untuk Hake beam-nya Di selumpet ke Tau gitu Kalau pas mati Dia nggak bisa Ngedim Tadi Ya Jadi Ini Udah nggak bisa Disetting Naik lagi Karena ini Sudah mentep Sudah mentep Reflektor ini Sudah mentep Ke Rumah lampunya Jadi Ini udah Settingan paling tinggi Tapi masih Terlalu Dingklok ya Jadi Ini Kita ngakal Ini Kita ganti Gitu Kita ganti Dengan Karet Yang Apa Tebelnya Dikasih Di bagian Bawah Atasnya Lebih tipis Karena Ini Tidak Bobok Bobok Ya Ini Nah Ini Nah Bapak Wist Oh Kurang Anu Miring Ya Jadi Yang kandel Yang samping Nah Harusnya Biar Yang tipis Disini Yang Tebel Disini Tapi Enak Menih Dan Dikotong Tapi Aman lah Dipotong Masih bisa Seharusnya Dan Kelebihan Kalau Avanza Xenia Yang Tipe All New Meskipun Kelihatan Headlampnya Kecil Tapi Dia Cukup Dalem Untuk Reflektornya Jadi Ini Tidak Dibobok pun Sudah Kelihatan Ambles Ya Tidak Terlalu Nongel Kedepan Jadi Masih Rapi Kalau Tanpa Bobok Masih Yaman Dilihat Masih Enak Cuma Ini Nonton Kewalik Ya Ini Nanti Di Switch Kanan Pindah Kiri Kiri Pindah Kanan Ini Setelah Relay Set ID Kita Lepas Terus Kita Pakai Itu Relay Balaan Yang Sudah Nempel Di Mobil Terus Kita Karena Itu Ngambilnya Ground Tidak Langsung Ke Aki Ngambilnya Ke Bodi Jadi Lebih Mantep Langsung Ditarik Kabel Ground Ke Aki Ini Kita Buatkan Dan Kita Kalau Bikin Kita Solder Sepun 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 Yang Yang Tadi Awut Kita Rapikan Seperti Terus Ini Sing Nyebrang Kesana Sudah Kita Satukan Pakai Selongsong Tidak Kelihatan Dari Sini Sampai Keluar Ke Soket Hampat Ini Langsung Ke Bilet Nanti Dan Nanti Tinggal Ngerapikan Yang Bagian Bawah Ini Ini Nanti Ada Yang Dipotong Nanti Kasih Soket Tiga Ya Bawah Yang Ini Jadi Kalau Masang Bilet Seperti Dengan Soket Seperti Jadi Tinggal Potok Janjana Ini Tuh Tinggal Nyepot Cokat Cokat Ketika Nurun Ke Headlamp Tidak Ada Yang Motong Kabel Lagi Tadi Kan Mau Nurun Ke Headlamp Aja Pusing Sudah Pusing Duluan Karena Memang Tadi Harus Motong Kabel Semrawut Ya Ini Rapi Ya Ini Proses Nyambung Kabel 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 Kita Solder Semua Kita Nyambung Baru Nanti Disolasi Ini Untuk Resist Sennya Karena Kedip Cepat Ini Kita Tambahkan Resistor Resistor Kayak Gini Untuk Memperlambat Kedip Kedip Dari Sen Karena Sen Apa Ya Senamanya Super Brake Ya Tadi Ini Yang Lama Itu Dikasih Ini Ditambah Bulan Jadi Ada Ini Dikelewarki Jadi Kurang aman Karena Ini Panas Mending Diganti Ini Fungsinya Enggak Gitu Ya Tadi Diparalel Sama Ini Biar Kok Ya Biar Biar Kedip 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 Nah Jadi Setelah Dipasang Resistor Kedip Kedip Normal Ritmonya Kalau Tadi Tanpa Resistor Kedip 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 Bies Malam Jadi Untuk Menampilkan Action Alis Itu Running Sen Kalau Kedip Kedip Terlalu Cepet Dia Baru Jalan 5 Senti Udah Ganti Ritmo Jadi 5 Senti Mati 5 Senti Mati Nah Ini posisi Sudah Terpasang Kita Mau Setting Untuk Ketinggian Dan Kerataan Kita Setting Kemiringannya Biar Lurus Pake Alat Bantu Laser Laser Ya Laser Ijo Itu Kita Ukur Dulu Dan Ini Sudah Nggak Delay Sudah Nggak Delay Karena Kita Lepas Tadi Akhirnya Apa Yang Relay HID Itu Kita Lepas Kalau Tadi Kan Ketika Dem Ini Mati Ini Harus Dekat Dulu Ini Sudah Oke Tinggal Dilurus Terus Nanti Dinaik Oke Nah Untuk Menaikkan Sorotnya Ya Reflektornya Ketinggian Reflektor Bisa Diatur Pake Oben Kayak Gini Ya Kita Atur Kayak Gitu Tinggal Diputer Nah Diputer Puter Ke Kanan Terkan Naik 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 Yang Sisi Kiri Juga Kurang Tinggi Tadi Sudah Kita Tinggikan Kita Ukur Sementara Segitu Ya Nanti Mobilnya Kita Ajukan Biar Lebih Rata Nah Ini Untuk Kabel Kabelnya Sudah Lebih Rapi Dari Sebelumnya Ya Kita Rapikan Ini Lewat Sini Kita Selongsong Semua Terus Yang Disini OSD Ringkes Ringkes Terus Sudah Disatukan Sekelihatan Tidak Begitu Semraut Masih Kurang Kalau Kurang Tapi Terus Mending Sudah Jauh Bandingkan Yang Tadi Ideal Yang Berodoh Diganti HP Lumayan Terus Ini Yang Mandi Dan Masang Mika Nah Ini Tampak Belakang Dari Headlamp Ini Langsung Soket H4 Langsung Dapat Soket Yang Dari Relay Set Tadi Terus Ini Menuju Ke Saluran Lampu Kota Ini Saluran Lampu Kota Terus Ini Untuk Lampu Alis Lampu Alis RGB Cuma Ada Tiga Soket Dan Kalau Pas Butuh Ngelepas Ngelepas Atau Nurunkan Headlamp Tinggal Cabut Soket Aja Jadi Lebih Praktis Tidak Tidak Lampu Motong Motong Kabel Tidak Mikir Nanti Ini Untuk Kecangan Pre Retrofit Ulang Kop Nata Ini Ini Mindah Tadi Ini Kebalik Sebelah Sana Terus Kalau Masang Slot PMB Yang Lebar Posisi Di Luar dalam ini namanya kualik posisi sudah dilukir tadi terus untuk kabel-kabelnya sudah kita selongsong-selongsong lebih rapi sudah lebih rapi terus juga kita copot tadi ininya saya ingin marai delay ini tadi kita lepas karena ini juga sudah ada relay setnya sebenarnya tidak tahu kok kemarin masang double-double itu ya kita pakai yang lebih ringkas saja terus ini terus kita coba nyalanya coba nyalanya ini lampu dekat lampu dekat terus ini pok lamp terus dim dim ini adalah serai kuning kayak matahari itu yang mencurat ke atas itu lampu itu lampu mini proji yang nempel di grill kita tadi pekerjaannya focus yang headlamp ya pekerjaan kita cari yang headlamp terus merapikan kabel-kabelnya gitu terus ini bisa ngedim semua ya udah bisa ngedim pas posisi mati fork lampnya juga udah bisa ngedim kita ngakali dioda tadi ya udah bisa tidak delay ya kalau tadi ngedim ini terus jatuh dulu ke lampu dekat baru mati ini responsif ya oke oke terima kasih teman-teman semua sampai jumpa di video saya selanjutnya bye-bye selamat menikmati